Sahabat Tani, hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua sekaligus testimoni kabel tembaga pada tanaman tomat, sahabat Tani. Nah, sahabat Tani, saksikan terus ya, ini proses penanaman sebelumnya ya, ini terbukti tidak dipasang kabel tembaga malah mati, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, ini sebagai pencerahan aja ke teman-teman semua, memasang kabel tembaga itu nggak rugi karena hasilnya joss, sahabat Tani. Oke, sahabat Tani, sebagai pembuktian, kita akan saksikan, sahabat, ini tanggal 16 Mei, dokumentasi penanaman ya, ini penyulaman, karena minggu lalunya ya, sebelum penanaman ini, tanaman di sini mati, sahabat ya, kena jamur. Nah, sahabat Tani, sekarang kita tanam lagi, sahabat ya, tanggal 16 Mei, kita akan pasang dengan kabel tembaga, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, waktu itu kita hanya siram saja dengan air biasa tanpa pupuk, sahabat ya. Nah, setelah disiram dengan air, kita pasang kabel tembaga pada tanaman tomat ini. Dan, sahabat Tani, juga perlu ketahui, video ini adalah merupakan video terakhir dari tanaman tomat modal kunyit, sahabat ya. Ini tanaman tomat modal kunyit part 11 untuk yang hari ini. Ini hanya sekedar pembuktian saja bahwa kabel tembaga benar-benar joss digunakan sebagai pelindung tanaman ya, dari tanam hingga panen, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, bagi teman-teman yang menyaksikan dari awal penanaman tomat ini, terima kasih ya, sudah berpartisipasi, sudah komentar juga, sudah menyaksikan proses demi proses ketika pemupukan ya. Kita hanya menggunakan kunyit saja untuk pupuknya, dan tanaman ini juga kita pasang dengan mulsa, sahabat ya. Waktu itu kita pasang mulsa dari akar nanas, akar paku-pakuan, dan juga akar putrimalu, kita jadikan sebagai mulsa pada tanaman ini. Nah, ini sekedar evaluasi juga untuk mutu dari JPT ataupun nutrisi dari kunyit pada tanaman tomat, kita bisa lihat hasilnya nanti, sahabat ya. Jadi, selain kita membuktikan efektivitas dari kabel tembaga, kita juga akan membuktikan efektivitas dari kunyit, sahabat ya. Karena tanaman ini menggunakan pupuknya kunyit saja. Nah, sahabat tani, ini adalah real ya, real test. Testimony, ini tanggal 16 Juli 2023, kita menanamnya tanggal 16 Mei 2023, alhamdulillah bisa panen, sahabat ya. Tanamannya seperti ini, dan buahnya seperti ini. Nah, sahabat tani, ini real testimony ya. Kabel tembaga melindungi tanaman tomat dari 0 sampai petik perdana, sahabat ya. Oke, sahabat tani, karena tanaman tomat ini sudah panen, sahabat ya, maka video tanaman tomat modal kunyit admin rasa cukup sampai di sini saja, sahabat ya. Karena menanam itu, kalau sudah panen, ya sudah selesai, sahabat ya. Paling proses pemupukan di belakang layar saja. Yang penting, kita bisa membuktikan ke teman-teman bahwa ternyata benar, kabel tembaga bisa melindungi tanaman dari 0 sampai panen dan juga kunyit, sahabat ya. Alhamdulillah, ternyata efektif juga digunakan sebagai pupuk dari 0 sampai panen, alhamdulillah bisa membantu tanaman berbuah dan sampai matang. Nah, sahabat tani, pada video kali ini, ini admin menggunakan 6 tutup ini, sahabat ya. Per dua tanaman ini, kita emulsikan, kita encirkan dengan air satu gayung ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekali lagi, admin mohon maaf ya apabila banyak kekurangan. Ini dokumentasi asli, ya, real dari tanggal 16 Mei sampai 16 Juli 2023. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Terima kasih sudah menonton!